Halo sobat-sobat saya dimanapun berada, semoga selalu sehat dan tidak kekurangan sepatu apapun dan tentunya tetap semangat untuk beraktifitas kali ini saya kembali buka paket milik Mang Adi ya ini bahannya wahong teman-teman saya kira ini wahong gunung ya ini ukurannya lumayan besar ya teman-teman masuk ke L mungkin ini, kalau tingginya kalau lingkar batangnya mungkin ada sepahan sekitar 60 cm lebih lah bahan ini mempunyai keunggulan di bagian perakaran teman-teman akarnya sangat melingkar sekali ya sangat bagus sekali menurut saya seperti ini teman-teman untuk perakarannya sangat bagus sekali ya sangat keliling, akarnya tumbuh sangat rapat di setiap sisinya teman-teman dan perakaran seperti ini sangat bagus sekali ya untuk modal kita membuat buat saya bergaya formal kemudian untuk wahong yang sehat seperti ini teman-teman walaupun belum ditanam, dia mau tumbuh bintik-bintik putih seperti ini ya seperti jamur, ini menandakan bahwa pohon wahong ini masih fresh segar teman-teman kemudian kalau dicua akarnya putih seperti ini ya mungkin ini nanti kami pakai depannya ya ini ada pemotongan yang terlalu pendek menurut saya teman-teman anda ini dipanjangin, mungkin segini ya nanti bisa langsung di lokalasi pakai sancang ori langsung jadi cabang pertamanya disini kemudian ini juga terlalu pendek kalau segini ini langsung jadi cabang keduanya jadi jarak gemah kotanya antara cabang pertama dan keduanya terlalu jauh teman-teman tapi enggak apa-apa kita ulang lagi teman-teman pakai sancang orinya nanti kita loss nyeimbangin cabang pertambahan keduanya kembali di ground-an ya kemudian kami melakukan sedikit pemotongan pada perakaran teman-teman untuk membuang bagian di ujung-ujung potongan yang agak kering ya agar kami dapat akar yang pres jadi akar barunya jadi cepat tumbuh teman-teman dan juga kami potong beberapa perakaran yang tumbuhnya melintang yang arah pertumbuhannya kurang sesuai ya kemudian di bagian potongan percabangannya juga maksudnya membuang bagian-bagian yang kering menggunakan pisau dan terakhir potongan percabangannya diisi dengan self-cambium ya untuk mengurangi penguapan agar bahwa tidak kering pohonnya teman-teman dan mengurangi stres juga selamat menikmati 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 baik teman-teman segitu saja video saya kali ini terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia mendukung channel saya sampai ketemu di video saya selanjutnya selamat menikmati